Mengenal sejarah Masjid Agung Banten Sobat, perkembangan Islam di Banten disertai pembangunan kerajaan dengan empat komponen utama. Pertama, istana sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja-raja. Kedua, Masjid Agung sebagai pusat peribadatan. Ketiga, alun-alun sebagai pusat kegiatan rakyat. Dan keempat, pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Masjid Agung Banten didirikan pada tahun 1566 Masehi, ketika Maulana Hasanuddin menjabat sebagai Sultan Banten pertama pada tahun 1552-1570. Inilah warisan Kesultanan Banten yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Sebagai mana masjid-masjid lain di Nusantara, Masjid Agung Banten berdenah segi empat dengan rancang bangun yang unik. Arsitekturnya merupakan perpaduan antara arsitektur Jawa, China, dan Eropa. Ini dikarenakan pembangunannya melibatkan tiga arsitektur dari negeri yang berbeda. Raden Sepad merupakan arsitektur utama berasal dari Majapahit yang juga menukangi Masjid Cirebon. Cek Bancut, arsitek asal China, dan Hendrik Lukas Kardil, asal Belanda. Atas jasa-jasa mereka menegakkan simbol kebesaran Islam, Cek Bancut dianugerai gelar bangsawan dari Kesultanan dengan nama Pangeran Adi Guna. Sedangkan Hendrik Lukas Kardil, yang kemudian diketahui memeluk Islam, mendapatkan gelar Pangeran Miraguna. Bentuk arsitektur lokal Karyara dan Sepad dapat dilihat dari empat yang penyangga atau sakaguru di bagian dalam bangunan masjid. Di ruangan ini terdapat mimbar kuno berukir indah yang menegaskan kuatnya nuansa lokal. Setidaknya ada dua kisah berbeda seputar keberadaan mimbar ini. Cerita pertama mengatakan bahwa ia merupakan wakaf Nyai Haji Irat John Jan Serang pada 23 Sawal 1323 Hijriah atau 1903 Masehi. Sebagaimana tertulis dengan huruf Arab gundul pada penampil lengkung bagian atas muka mimbar. Pendapat kedua memperkirakan mimbar itu adalah buah karya Cak Bin Cud. Cak Bin Cud adalah arsitek pembantu Raden Sepad. Dialah yang konon membuat atap masjid begitu mirip dengan atap pagoda. Atap yang melingkar berbentuk bujur sangkar itu bertingkat lima yang menyimpulkan rukun Islam. Dua atap paling atas, kental dengan arsitektur China. Semakin rendah atapnya semakin lebar, menaungi serambi di sisi utara dan selatan, di mana bersemayam jasad para ulama dan anggota keluarga kesultanan terdahulu. Ada pun karya Hendrik Lukas Kardil berupa menara setinggi 24 meter yang terletak di sebelah timur masjid. Bentuknya segi delapan. Pintu masuk melengkung pada bagian atas. Konstruksi tangga melingkar seperti spiral dan kepalanya memiliki dua tingkat. Ini adalah arsitektur khas Belanda. Karena itu, kebada adanya menjadi kurang serasi dengan bangunan masjid. Semula bangunan ini bukanlah menara adhan, tetapi menara rambu dan pengintai untuk pelabuhan Banten yang terkenal sibuk. Ada yang berupaya memaknai bentuk bangunan menara dengan sudut pandang Islam. Segi delapan disinyalir hasil pembagian dari 24 dibagi dua. 24 adalah simbol waktu 24 jam. Sementara tiga adalah simbol dari ibadah, maizyah atau sumber nafkah, dan istirohah atau istirahat. Jadi pesan yang ingin disampaikan agar umat Islam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk ketiga hal tersebut, yang masing-masing memiliki alokasi waktu sebanyak delapan jam. Karya Hendrik Lukaskar di lainnya adalah tiama di sebelah selatan masjid, yaitu bangunan semacam pavilion yang dahulu sering digunakan para ulama dan umarok Banten untuk mendiskusikan masalah-masalah keagamaan. Langgam Eropa sangat jelas pada bangunan itu, khususnya pada jendela besar di tingkat atas. Jendela itu dimaksudkan untuk mengatur sirkulasi cahaya dan udara. Sekarang tiama digunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan Kesultanan Banten. Saat ini masjid agung Banten masuk dalam wilayah desa Banten Lama, sekitar 10 km sebelah utara kota Serang, ibu kota Provinsi Banten. Keberadaannya menjadi tujuan wisata religius, sejarah, pendidikan, dan budaya. Pada hari-hari besar Islam misalnya, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, ribuan peziarah dari dalam dan luar daerah menyatu memberingati kelahiran Baginda Rasul. Keberadaan makam ulama dan keluarga Kesultanan serta mesium menambah daya tarik masjid bagi masyarakat. Para peziarah yang datang tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga memperluas wawasan tentang sejarah perjalanan bangsa. Dengan demikian, masjid tidak semata sebagai tempat di mana hamba bermunajat kepada Tuhannya, tetapi juga sarana menginternalisasi nilai-nilai sejarah dan budaya. Ya, ya, ya.